Terus kita, kenapa saya, kok kamu cemburut, tapi kamu cemburut juga cantik loh, gitu-gitu. Kalau bahasa sekarang, kita kata-kata Aisyah, saya cek di kepala, Aisyah langsung bilang, saya juga, kata Aisyah, saya juga cek di kepala. Akhirnya nampil langsung hijau-hijau kepala Aisyah, semalah-malah beliau gak cek di kepala. Malahan, malahan, malahan. Luar biasa. Akhlam inilah yang membuat orang selalu tertarik dengan Islam di masa tersebut. Lalu, ketika tak kalah-malahan ini gak ada lagi di kita, tak kalah di lampu merah, tak kalah teman-teman kita yang sama-sama gecegnya satu cewek. Melahat aja deh, belajar, belajar, belajar. Gitu gitu, jangan pilihnya, tak berdua deh, belajar, belajar, belajar. Akhirnya, kita datang lagi tangannya lalu, yang agak-agak enggal. Melo-melo gitu. Nama-mama yang berat. Ini artinya, akhlam seorang muslim. Tunjukkan. Jangan sampai teman kita berpikir pulang untuk beri hijrah gara-gara melihat ada temannya yang beri hijrah, berubah. Lutuh dia orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. Lutuh orang yang asik loh, tapi sejak dia hijrah jadi kaku. agar mereka tahu kalau begitu balasan itu terjadi seperti dia kita yang merupakan Islam bukan orang lain Islam itu indah tapi bingkainya ada muslim Islam itu sempurna tapi tetap yang didisplay duluan bukan Islam yang didisplay duluan bukan syaitan yang didisplay duluan bukan fikir tapi muslimnya, akhlaknya kita sehingga kalau akhlak kita tidak menarik mana tidak akan masuk ke akhlak kita kalau akhlak kita tidak menarik mana tidak akan kekwek dia belajar apa sih kok sekarang jadi umat keren banget dari perhatian, dari empati, jadi muka, jadi ngalahan, jadi gampang senyum dia belajar apa ya, dia tidak jadi muslim mana ya, karena menarik ya akhirnya, eh tahu gak dia tidak jadi mana sekarang yang mudah-mudahan dia butuh orangnya itu tidak samaran banget, emosional banget, dan egois sekarang orangnya nahan banget dia tidak jadi mana sih, itu tidak jadi merjit baik atau syahadah mana yang kita kesana? lihat, ah, akhlak jadi kita nih semuanya keren antas akhlaknya Islam kita semuanya anak dhutan-dhutan Islam, kalau kita pengen orang tertarik dan respect dengan agama kita tunjukkanlah akhlak wa inna kaila al-kaila 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 al-zim contoh, Nabi pernah sholat, lagi sujud, dinaikin sama cucu-cucu beliau terkenalkan mereka itu, baik-baikin sama cucu-cucu beliau melihukkan bangkit dari sini, biar banyak cucu-cucunya bayang sampai lama tuh sampai sahabat jangan kekuatir Nabi kenapa ya, kalau gak baki bangkit kalau kita ada di situ mungkin, kita udah ngeliat jangan-jangan ada yang tinggal nih orang ada yang usma-usma, usma, usma gak bangkit sampai selesai sholat sahabat nanya ke Nabi, aku sebenarnya tadi sujudnya lama banget, gak kayak biasanya kata Nabi, hari ketiga sujud cucu-cucu pun naik ke atas kumpul dan aku gak pengen banget mengganggu mereka lain berarti lagi sholat, mikirin cucunya bayang kalau kita lagi sholat, ada yang lagi masuk seolah aku putus umumnya gak gitu sholat Nabi aja mikirin apa Nabi itu, kalau sholat pebiah zuhur di rumah, itu suacah-suacah kalau di masjid gua anak-anak, kenapa karena kalau dilihat orang banyak Nabi itu nyatuhin yang paling bingan kalau gak bingan orang Nabi itu ngelakang yang paling berat kita kebalik biasanya gak pernah membiayu giliran di masjid ada banyak orang membiayu urusnya kayak tahan juga ini beda situ dalam orang suatu Nabi itu kalau dilihat orang nyatuhin yang sebenarnya giliran gak ada itu ya, nyatuhin yang paling yang paling berat ini yang paling berat Nabi itu Nabi gak pernah ngajak orang walaupun boleh sebelumnya Nabi gak pernah ngajak kamu sendiri lah siapa yang sanggup sederhana ngajus begitu Nabi sholat Nabi lagi sholat Nabi 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 Sekali suami, sekali istri Itu gak bisa melakukan Kalau belum nikah Makanya gak ada sempurna Kalau kita masih sendiri Pokoknya semua wajah ibadah Kita ngelaskan lagi abis alisai Gimana indahnya Islam, akhlab Islam Bukan itu jadi daya Bukan itu jadi daya bagi kita Jadi daya bagi mana putus Bukan itu adalah Islam Bukan itu adalah Islam Teman teman dari Allah Tadi kita membahas Tentang pentingnya akhlab Dalam Menyampaikan Risalah Allah Pentingnya akhlab Supaya kita bisa Membuat orang tertarik Untuk belajar Islam Bukan hanya kepada orang Di luar Islam Tapi bahkan kepada seseorang Kita harus Kita harus buktikan Kalau setelah hijrah Asolat kita itu lebih baik Daripada sepuluh hijrah Dimulai dari keluarga Kita buktiin kepada orang tua kita Ketika kita rajin-rajin ke masjid itu Kita jauh lebih santun Berbicara dengan orang tua kita Kita jauh lebih sabar Dan tawabuk Merendahkan diri di hadapan Orang tua kita Kita harus lebih Khidmat kepada Guru-guru kita Barulah orang akan melihat ternyata Ngaji di masjid itu memang Banyak kebaikan Ngaji di masjid itu memang banyak perubahan Tapi kalau kita Makin rajin ke masjid Makin Wajahnya serem Ini orang akan mengatakan Sebaiknya Bisa ke masjid Kalau kita Setelah pulang dari masjid Dengan orang tuanya Malah membentang Hanya gara-gara Berasa kita lebih benar Karena udah belajar Orang tua kita salah Itu bukan hal-hal salah Bahkan di dalam surat rumen Disebutkan Kalau orang tua kita Mengajak atau memaksa kita Untuk share kepada Allah Kita gak boleh ikut Tapi tetap Mengatakan kalimat yang baik Coba perhatikan bahasa Ibrahim Ketika berdawakan kepada ayahnya Ya Abadi Masih memanggil Wahai ayahku tersayang Di mata Kutul mana 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 Kenapa ayah menyembah Patung yang sama sekali tidak bisa melihat Mendengar Dan tidak bermalam Kenapa ayah Bahasa Ibrahim Bahasa Ibrahim Bahasa Ibrahim Ya Kutul mana Muaikah yang kutus sayang Jangan bila baca kita Muaikah yang kutus sayang Aku takut ayah akan disiksa nanti di akhirat bahwa sikai gini Masih menyebut kalimat Yahabatimu Padahal ayahnya bukan cuma syirik Tapi yang mengajak orang untuk syirik Apalagi ayah dan kita cuma berbeda dengan Zafiki Ayah kita kulut, kita gak kulut, atau sebaliknya Ayah kita berdoa menganggap-anggap, kita tidak, atau sebaliknya Kayak kita memakai pakaian A dan B Kita memakai pakaian C dan D dan segala macem Hanya masalah kuruh orang iya Cuma masalah-masalah masyarakat kiki Tapi kita baru dapat dari syirik satu Seolah-olah semua orang itu gak kerti hadis Jadi orang akan menyimpulkan Belajari syirik, kenapa orang makin belajar islam Makin dalam Padahal Allah juga gak galak Allah itu gak galak banget Coba perhatikan saking gak galaknya Allah Orang yang udah banyak dosa Masih dipanggil hamba sama Allah Katakan Kepada hamba-hambaku Gimana aku ternyata Aku nampak hamba-hambaku juga Allah bisa ajankan Katakan ke orang-orang gitu Bisa Tapi Allah bilang Katakan Kepada hamba-hambaku Yang dosanya itu udah luar batas Udah kalau misalnya dosa ikhla di tempat Yang ini udah Melubar sampai keluar Nah lebih dari tempatnya Memenuhi laki dan bumi Allah mesti bilang Ya bagi Wah ya bagi Taklah Coba teman-teman perhatikan ya Ayat Tentang puasa Itu ayat Jelas banget Kalau Allah itu seolah-olah Ketika nyuruh kita berpuasa Itu rasanya tuh kayak Menjaga perasaan kita banget Nyuruh kita berpuasa Tapi menjaga perasaan kita Coba perhatikan tuh ayatnya Allah bilang Allah bilang Ya ayyum alladzina mankutiba alaikum usiyam Wai orang-orang yang berlimai Telah diwajibkan bagi kalian Berpuasa Ini panggilannya adalah Untuk berpuasa Mana unsur Allah menjaga perasaan kita Kalimat Seperti yang pernah diwajibkan kepada orang Sebelum kalian Itu jaga perasaan banget Maksudnya apa Kayak kita ngomong gini Ini orang-orang kita Kita ini lagi yang ada satu event Kita jadi penelitian Kita ketua penelitian Kita bilang ke teman-teman Tolong angkatin meja itu ya Soalnya yang lain lagi Stakes Gitu ya Kita bilang ke dia Tolong angkatin meja Soalnya yang lain juga kerja Lagi baresin Panggung Jadi kalian angkatin meja ya Kita gak bilang Eh angkatin meja Bukah Takutnya dia berpikir Biar doang disuruh Akhirnya bilang Angkatin meja ya Bukan kalian doang Malah ini juga soalnya lagi Ngerjaya diri dan itu Gitu coba Kutiba laimu musyaa Diwajibkan bagi kalian yang kuasa Eh tapi bukan kalian doang ya Kama kutiba laimu Lagi naimu Assalamualaikum Orang sebelum kalian Sudah diwajibkan Ya orang yang mendapatkan perintah ini Ngerasa oh bukan kita doang Yang lain juga sama Ini jaga perasaan Sama kayak kita ngomong ke anak kita Dek Adek Bantuin mama di dapur ya Soalnya kakak bantuin ayah nyuci mobil Gitu kan Biar saya gak ngerasa kok Saya bawa disuruh Pakau tuh banggung Gitu kan Gitu kan Menjaga perasaan Dek adek bantuin mama ya di dapur Kakak soalnya bantuin ayah di depan nyuci mobil Kutiba halimu siang Tapi bukan kalian doang Kambah Kutiba halimu siang Tapi bukan kalian doang Coba lihat ayah aku dari Ingal Atwa Al-Qur'an itu aku Udah gitu Langan Langan Katapun Mama bilang Kuasa itu gak sehat-sehat Kuasa itu bukan untuk saya Kuasa itu untuk kalian Demi kebaikan kalian sendiri Seolah Allah udah ngomongin gaji Sebelum ngerjain Nanti bayarannya segini Nanti manfaatnya kayak gini Nanti keuntungannya kayak gini Nanti keuntungannya kayak gini Lama sebutin keuntungannya Padahal perintahnya aja belum dijalankan Malah jangka perasaan Udah sih gitu kan Belum Malah tampak lagi tuh Hayyam madhudat Eh kuasa itu gak lama Lama cuma beberapa hari Coba Satu lama jangka perasaan Allah gak bilang Syahurah Wahidah Satu bulan Gak ngomong satu bulan Hayyam madhudat Gak usah kuatin Gak lama cuma beberapa hari doang Kan kuasa hari ya kan Bukan bulanan Kalo bulanan Kita makan sahur tanggal 1 Buka puasanya Karena 29 Gak kuat Makanya Ayyam Hari-hari Saking Allah Pengen jaga perasaan kita Eh gak lama tuh Gak lama juga beberapa hari doang Waktu sebetulnya sebulan juga Tapi Allah pake bahasa Pengen jaga Iyam Beberapa hari Udah selesai segitu Belum Allah masih bilang Kalau kalian sakit Gak apa-apa Kalau kalian sabar Gak apa-apa Kalau kalian ini dan itu Banyak alasan Uzul-uzul syahid Tak apa-apa Kalian buka kuasa aja Nanti kuasanya pas kalian sabuk Kalau kalian gak sabar juga Bapa-apa Bayar video aja Baru kalimat Walaupun kuasa lebih baik Walaupun kuasa lebih baik Kalau kalian mengerti Tadi diwajibkan bagi kalian kuasa Sekarang kuasa lebih baik Coba cara bahasa Allah Allah itu yang mahal luar biasa Masih jaga perasaan kita Terus siapa kita Untuk gak menjaga perasaan orang lain Dalam berdakwah Dalam MPN Kalian puluhan dan haris Habis Allah semua Malu aja jaga perasaan Udah selesai itu Belum Masih Allah tegaskan lagi Yuridullahu Bikumu Yusra Wala Yuridullahu Bikumu Yusra Allah itu gak pengen Usahim kalian Allah pengen Mudah nikah Udah selesai? Belum Ditambah lagi tuh halaman berikutnya Itu tutorial kuasa untuk dia mudah nikah Terutama mandi mudas Jadi ayat 187 Itu ayat puasa buat mandi mudas Karena astabun huzulnya itu ada sahabat Yang baru nikah Puasa Susah nahan diri Banyak kan kasus kayak gini Semua datang Ya Rastu Puasa saya sudah batal Batal dimana? Apa yang kamu lakukan? Tidak usah menjelaskan Kata Nabi Kalau gitu kan gak bakal Sudah segitu aja Tunggu sih boleh segitu ya Sudah boleh Selamat malah ini Kalau gitu Ada juga ya Ada juga ya Tanya Bisa gimana nih Kalau kita nanti siang-siang Pengen apa-apaan Tuhan naya Kalau kalian berkuasa Sejak 24 jam Siang doa Daripada kalian Mendingan keluar aja Jalan-jalan kayak apa-apa Nanti malam boleh Coba lihat Kalau masukin Pengertian banget Tama kebutuhan kita Dan ini harusnya Menjadi Etitude dakwah Yang empati Yang pekal Dengan kebutuhan-kebutuhan Orang yang didawai Dua serta-merta Dia udah ideal Semua orang harus seperti dia Benar? Sangat pengertian Itulah Al-Quran Sangat pengertian Belum lagi nanti Ada ayat-ayat kayak Nasib Masuk Istilahnya Kalau belakang itu pasti Ayat yang menghafur Dan ayat yang Contoh Ayat Nasib Masuk itu Atau ayat Apa namanya Keringanan Ya Ayyuhallathina Maluntakullah Hittakullah Bertaqwah 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 Begitu Tuhan ayat ini Para sahabat Langsung Kejap semang punya bertakwa Ibadah Malam enggak tidur Tilawan Terus meneru Jincin enggak berhenti Terus berusaha Untuk bertakwa kepada Allah Bertahan berapa lama? Seming 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 kemudian Mulai kompeng Rasulullah Bila-bila-bila Tuhan Kalau harus kebadan Malam kalau tidak terjadi, tidak kuat juga ya Rasulullah, jelas badan kalau harus kuasa setiap hari, tidak kuat juga ya Rasulullah tidak kuat, jangan lantung bawahannya kalau harus dilawat, dilawat, terus jangan lupa tidak maaf, sakit yang korokan juga ya Rasulullah banyak komplit ketika mereka komplit, turut pada akhir surat pertama berkata Allah, berkata Allah bertakuanlah kepada Allah, semuanya gini, masak di alih yang urang, bertakuanlah kepada Allah sekuat kita yang bisa patut dicoba, tentu tidak kuat kata Allah, boleh deh, entah boleh, berkata Allah selampung ini adalah Allah ini wise-nya Islam bijaksananya Allah bijaksananya Allah dan harusnya ini menjadi konsep berpikir kita attitude kita dan program-program dakwah kita yang lebih empati yang lebih care, yang lebih peka yang lebih solusi, yang lebih konkret yang lebih peka dinya itu rindah akhlaknya mulia setiap orang yang sudah pakai pakaian dengan semogaan Islam wajib menampakkan pakaian akhlak karena ketika kita pakai pakaian muslim tapi akhlaknya buruk kita telah mencorek agama kita sendiri tanpa kita sadari kalau pakaian kita santai-santai saja akhlaknya buruk, orang tidak akan menyalah Islam cuma orang yang begitu tapi kalau pakaian kita sudah berpeci pakai salur pakai pokok atau pakai jubah surban jidatnya hitam, pakai jidat bagus syari akhlaknya tidak benar pasti akan ada yang disalahkan bukan dia kayak Islam yang disalahkan tanggung jawabnya tinggi itulah yang kita tampil dalam teman-teman mulai dari orang-orang kita saya dulu mengenapis dulu masih di pesantai terus dulu saya setengah ikut tema tantik Alhamdulillah turun 3 hari menurut Inhalil yang bejuas-bejuasnya pas lagi bejuas-bejuasnya saya pelaku rumah semuanya saya agak paling enak karena sendiri itu agaknya-agak malis saya sudah belum asal saya sudah ke masjid sudah buka gerbang yang dikatakan jalan rumah saya dihajar pakai jubah putih adik saya yang di lalan itu ikut juga putih-putih pas kita pulang dan menjid tetangkan anak-anak kecil pada orang yang mereka jauh sampai rumah saja dan mereka bener ini banyak ubat belum datang masih buka dan buka hadis baru tahu satu hadis semua orang gak ngerti hadis gak ada hadis imam bukhari mengahmat 300 sejuta hadis imam pahmat mengahmat sejuta hadis apakah kita sudah mengahmat sejuta hadis ini ada sholat tasbih padahal gak habis saya bilang saya gak tahu hanya ke atas di bagaimana itu memang kita sudah baca semua hadis beras terlalu gampang juta terlalu gampang sehingga bikin orang kita berusaha harusnya kita tunjukkan bahwa kita yang misafah kalau perlu kepada orang tua itu kayak kweis begitu ibunya manggil kweis kweis buat tidak ada tanah mas pakai peru pas bayangan dah jadi dia datang ibunya ketiduran kweis pas ibunya tidur dia berdiri di samping ibunya megang gelas dan panas sampai airnya itu menjadi dingin kweis ibunya mulai kweis 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 coba mertit kweis kweis kweb Terus, pas mau di amputasi, dokter mumpul nih, tim dokter bedah, bilang keluar, ini langsung di amputasi, ya silahkan ada yang terbaik. Yaudah, ini coba kamu minum nih, apa ini, kamar, awus bilang gizali, kenapa saya minum kamar, biar kamu hilang akar, jadi gak akan rasa sakit. Saya tidak mau menghilangkan rasa sakit dengan amal yang tidak berita, ya Allah. Oh yaudah, nanti, gak pakai kamar, pakai morphine di bius, horisontik, ini apa nih? Anggur-horisontik, pakai ayam itu, terus tahu di umur berapa, di umur dia, bius. Ini apa ini, bius, supaya apa? Supaya kamu minum dan gak merasain sakit. Kata dia sakit itu, mencubur besar. Kalau saya gak merasain sakit, terus gimana Allah akan menghubungkan rasa saya? Kenapa kan? Mudah, kan? Mudah, mudah. Ah, sering, cukup. Akhirnya, mengambil beberapa orang-orang lagi, pegangin dia. Ya, apa-apa ini, saya ini. Takut kamu merentah-rentah, jadi kami pegangin. Bukan usaha. Udah semuanya tua. Renta-rua, terus gimana caranya? Biarkan saya berzikir kepada Allah. Ada yang bilang, biarkan saya sholat, ada yang bilang, biarkan saya berzikir. Nanti kalau saya berlarut dalam zikir, baru berlantah. Udah mulai larut nih, kelihatan gak asik sendiri. Dan, kalau pertama autis gitu ya. Kalau dulu autisnya dengan zikir, kalau sekarang autisnya dengan gadget. Beda. Kalau dengan gadget, terasa lapar gila. Dulu kalau dengan zikir, terasa sakit gitu. Beda, kan? Jiki ini, akhirnya mulai ada bekerja. Ngiris kulitnya dulu, pelan-pelan, ngiris kulitnya. Udah selesai kulitnya, dan bisa lalu dagingnya. Seserah beberapa kelas, terlalu boleh. Udah selesai dagingnya yang paling berat nih. Pakai gadget lagi, potong tulang lagi. Apakah urwa tidak merasakan sakit? Jelas lain banget. Itu kenapa bertahan. Rasa nikmat berzikir mengalahkan rasa sakit. Bukan yang merasa, mengalahkan rasa sakit. Bisa melalui Nabi Yusuf. Mulai Nabi Yusuf, ngiris tanah, berdarah. Nggak merasa. Saat ini Nabi Yusuf ada di zaman sekarang. Kita nggak butuh Nabi Yusuf. Begitu kita melalui pedang, buka aja Instagram Nabi Yusuf. Kalau gimana Nabi Yusuf? Nabi Yusuf, berdasarnya. Ini pelajaran kita. Buat cowok-cowok yang ada sana paling ganteng se-Eropa ya. Coba tes, kita danteng gak, kita hanya coba seluruh ceweknya. Megang jauh kumpul. Terus tusuk, ya ini ya sambil ngelay kita. Kalau sakit, emang kita nggak banteng. Danteng kira pas saat lapas di se-SERTIP. Dek, kaki lewat jauh tukul yang tak ada. Kepulau, gue tes, abang nanteng malah. Cara aja lah. Mungkin buatnya adek, atau jarol. Atau jarol, kaki ingin wajah abang. Mesti wajah sakit, nanti abang kadang-kadang. Tapi kalau bisa, adek mulai jujur-jujur abang ya. Dibusuk lah ke jari. Sambil beli ujah kita. Kalau beli ujah kita, sakit. Pas beli ujah kita, lebih sakit. Waaah. Maksudnya kita mampu lanjut, guys. Dianya. Bahwa, apa? Urwah itu ibadahnya luar biasa. Apakah Uwais al-Qurani lebih baik daripada urwah dan ibadah? Tidak. Tapi kenapa nabi bilang baik untuk menajahin Uwais? Sebaik baik kabir itu Uwais. Padahal ibadahnya masih alat sama Urwah. Oh, mungkin keilkuannya. Masih kalah sama Hazab al-Basri. Masih kalah sama Ibn al-Mushayyib. Oh, mungkin keadilannya. Kepuasaannya. Wah, tidak ada apa-apa dibandingkan. Bar bin Abdul Aziz. Banyak nama besar dari golongan tabi'in. Tapi nabi dikatakan Uwais. Sebaik baik tabi'in Uwais. Bukan yang ahli kepadah. Bukan yang ahli kekuasaan. Bukan yang ahli ilmu. Tapi yang ahli akhlak kepada orang tua. Itulah khaib tadi. Bukan yang ahli. Kan ada tuara kansor. Yang lagi lagi nampung sama temen-temannya. Sama gamenya. Tapi kan super doktor nampung gamenya. Temen-temen tau gak gamenya tadi. Tapi punya sahabat punya gamenya. Semua generasi pertama itu nampung sama. Tapi ada kurang-kurang gamenya. Yang nabi itu. Gubaka, Bumak, Usman. Kalau luas Abu Murno. Itu geng-gengnya nabi. Terutama Abukak, Bumak, Usman. Lagi lagi nombong orang sahabat. Di antaranya ada geng-geng Melio. Berarti pada bernih. Tunggu ya. Bukan lagi lewat angis juga. Ya kan nunggu ya. Tunggu kopi. Lepas. Lepas. Yang bahkan gak disebutin namanya. Gak terkenal. Nabi itu. Lagi duduk. Lepas. 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 Wah. Lepas. 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 Dibadanya. Ternyata malam tidur, tidak tahajud. Ibadahnya standar-standar saja. Standar apa? Bukan tahu yang ditonggur biasa, malam tidak tahajud pada saat. Oh mungkin malam pertama dia capek, besok aja dia. Malam masuk, malam rusak, tiga malam, tidak tahajud. Paling standar salah lima waktu aja. Oh mungkin bukan tahajud, kilauannya. Saya temen ini seharian, kilauannya biasa-biasa saja. Oh mungkin sikir, sikirnya kalau kita pakai, apa? Setelah-setelah gitu. Baru sudah 10, saya berapa ini? Enggak lagi sikir, sedekah mungkin. Biasa-biasanya sedekah standar apa rencana dibalik-balik. Dibalikkan sahabat kapal 19-4, sekali sedekah 10 miliar. Waktu 6 miliar, sekali sedekah 2-1 miliar. Pas istri nabi, pas istri nabi 24, masing-masing istri nabi itu. Dapat hadiah dari antara nabi Nauf 21M. Kali 10, 210 miliar. Itu receh dia. Emang saya pernah ngasih segitu? Lupa. Kita ngasih 50 ribu aja, enggak? Semua ini. Ternyata, enggak ada alihnya. Tiba ada, enggak sedekah. Enggak. Enggak. Terus, ah, kelebihan dia sampai nabi bilang. Men an il janah. Langit surga. Di jaman masuk surga. Putus asa, nanya langsung. Jatri. Jatri. Bang. Saya dapat berita dari Rasulullah. Atau Rasulullah, kalau Tuhan di surga. Saya percaya, enggak ada ciri-cirinya di sutra padamu. Tuhan di sini, saya sih. Dia, saya ini, enggak ada yang mau bisa-bisa aja. Karena saya enggak mau sombong sih. Maka mau nabung, kan? Tidak sombong. Oh gitu? Enggak ada yang melihat. Tapi enggak mungkin, enggak bisa lah. Ya kan kamu dalam, saya tinggal ini kan? Ya enggak ada yang ada. Kemudian kalau gitu, saya unfollow ya. Lalu saya enggak follow, tapi enggak ada kalau tidak. Pemimpinannya biasa-biasa aja. Tapi enggak berarti bahwa, foto aku, aku enggak mau beginian. Enggak ada postingan yang bukan. Gitu kan ada. Udah follow aja. Abis-abisin, baterai. Saya unfollow ya? Ya ntar dulu kalau unfollow, saya kasih tau nih. Kalau pengen nama followers, kamu unfollow. Jadi mungkin ini, ya. Mungkin ya. Saya tuh setiap malam berbual bersama Allah. Ya Allah, kalau ada saudara saya yang dapat nikmat, Ya Allah, saya menatakan segala puji bagimu, Ya Allah, saudara saya yang akan berbual. Jadi dia dapat nikmat, saya berhati. Kalau ada saudara saya yang dapat musibah, Ya Allah. Pakatlah musibahnya, saya sedih. Kalau ada saudara saya yang bikin salam, ya Allah. Ya Allah, maka wadi-adi. Agak sengaja, saya unfollow. Akhlak aja ada yang ada. Ternyata dengan akhlak itu, kata Nabi, Dia meminta agak jantan. Dia ada yang ada. Jadi jangan bermain ini, Mbak Akhlak. Yang kita pikir, misalnya itu agak ritual. Malaupun ritual itu unting dan keren banget. Tapi kalau udah ada packaging akhlak, Jangan-jangan orang jadi sangat paham konteks agama kita. Justru karena kita sendiri. Orang keluar kita jadi takut, kita ngujib. Justru karena akhlak kita belum curah. Orang gak mau belajar, justru karena kita yang mau belajar. Nah, jadi aneh. Jadi tunjukkan. Itu bagian dari Allah punya. Indah-indah kan, tinggalkan orang yang kita terus belajar. Ya Allah, sempurna kanan akan bangun. Ya Allah, dia silahkan kami. Ini tak sama Allah. Indah-indah dengan kayak gitu, Kau akan respect. Pertama yang terus, kemudian respect. Kau akan masuk Islam atau mau belajar di Islam. Itu aja yang saya sampaikan. Kau akan memohon Insya Allah, Kita lakukan lagi besok hari. Di besi pertama ya. Sama balap dan pasjid. Oman Insya Allah. Kita akan benar-benar melihat dengan peran. Saya suka memohonnya dari kontak-kontak yang dikasih bahas. Karena ini sesuatu yang dibutuhkan juga buat kita Insya Allah. Dan ya Allah menghormati kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 Amin Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!